Halo guys, David disini dan ini adalah Vivo Y91 Sebenarnya saya nggak tau loh HP ini udah di launching Tapi waktu di video apa gitu Tiba-tiba komennya pada Bang, review Vivo Y91 dong Bang, unboxing Vivo Y91 dong Saya kirain itu apaan, nggak ada berita, nggak ada apa Tiba-tiba HP ini memang udah dijual dengan harga 1,999 juta harga resminya Tapi kalau misalnya pintar nyari, 1,7 juta ada kok Nanti linknya saya taruh di bawah Sekitar itulah Dan buat HP Vivo Harga 1 jutaan itu memang Kedengerannya menarik sih Mungkin pada penasaran HP Vivo 1 jutaan bisa dapet apa sih Terus di komen itu ada yang bilang juga Bang, Vivo Y91 dong, realme killer tuh Jadi ya, tambah penasaran aja Jadi kita sekarang unbox dulu Nanti bakal kita bahas HP ini sebenarnya bagus nggak sih? Harganya 2 juta dan Spek yang di bawah sih Sebenarnya oke-oke aja sih Nanti kita baru bahas spek itu Sekarang kita coba lihat aja dulu Kotaknya disini mirip sama kotak-kotak Vivo yang lain Langsung kelihatan itu ya Layarnya ada kayak teardrop gini Jadi poni yang kecil ala-ala Vivo yang lebih mahal gitu Kayak Vivo V11 Pro atau Vivo V11 Terus di belakangnya juga kelihatan kayak Vivo V11 Jadi kalau dari model mungkin ini memang kelihatan kayak HP Vivo yang mahal lah Tapi ini Y91 Bigger Battery More Fun Hmm, oke Kalau mikirnya aneh-aneh mungkin bisa kemana-mana gitu Terus disini ada Vivo Y91 Disini ada Vivo Y91 Saya agak bingung sih kenapa namanya Y91 Waktu itu kan ada Y8 berapa Y87 berapa Tapi tiba-tiba ini jadi Y91 Saya agak bingung sih penamaan Y gini Kalau V11 itu kan sebelumnya ada V7, V9, V11 itu naiknya 2 Tapi Y91 saya bingung sih Maksudnya kayak gimana Tapi itu ya udahlah ya Disini ada kodenya Y91 Terus ada Halo Full View TM Display Yaitu intinya sih layar fullscreen aja sih Ukurannya 6,22 inci Resolusinya HD Kameranya ada 2 Kamera belakang 13MP dan 2MP Dan baterainya 4030 mAh Disini ada tulisan varian warnanya Starry Black Ada juga satu varian lagi yaitu Nebula Purple Cuma ya standarnya sih Starry Black sih Nebula Purple Bagus juga Tapi kita pilih ini aja Sekarang langsung kita rusakin aja Segelnya Ini kotaknya lumayan kecil ya Atau mungkin karena Akhir-akhir ini saya terbiasa Nge-unboxing HP yang gede-gede Kayak Pixel 3 XL sama Xiaomi Redmi 6 Pro Terus Mi 8 Lite Itu kan gede-gede Jadi sekalinya ini Keliatan kecil banget Cuma HP-nya punya layar 6,22 inci Jadi harusnya sih gede juga sih Oke kita Oh Puter Ya sama aja sih mau diputer Kayak gimana Disini ada casing silikon tentu aja Disini gak ada apa-apa lagi Oke Vivo 1817 Panduan ringkas Yang sebenarnya gak ringkas-ringkas banget Oh ini sih ringkas Tapi yang ini Baru agak tebal Terus disini ada kode email Dan ini adalah Vivo Y91 Kalau dipegang sih memang Terasa lumayan kecil sih Walaupun ukuran layarnya 6,22 inci Bagus Terus disini ada pembatas Ini ada kabel data yang Kepalanya USB Ya tentu aja masih microby Kalau 2 jutaan udah USB Type-C itu mantep banget Cuma kayaknya belum ada buat sekarang Disini ada kepala charger Yang outputnya Wow Apaan tuh Oke Ini lepasin Wah Ada poster Di balik layar Atau di depan layar Tiba-tiba jatuh Wah oke Disini outputnya Berapa ya 5V 1A Oke Ini gak terlalu cepat Dan ngeblur pula gambarnya Jadi outputnya 5V 1A Gak terlalu ngebut Cuma Wajar sih buat HP 2 juta Kalau kayak Oppo juga kayak gitu Mungkin mereka pake charger yang sama ya Terus disini ada Enggak ada Enggak ada Bukan ada Tapi enggak ada Enggak ada headset Jadi dapetnya gitu aja sih Kabel data sama kepala charger Jadi inilah Vivo V V11 Y91 Iya Y91 Soalnya mirip banget Cuma ukurannya memang lebih kecil Kalau V11 itu Udah sampe 6,4 Tan atau 6,5 Inci Disini masih 6,22 Inci Zaman Wah Zaman sekarang 6,22 Inci aja dibilang kecil Padahal kalau dulu sih Dibilangnya udah lumayan gede Jadi spesifikasi dari HP ini Buat harga 2 juta Itu Agak Gimana ya Di satu sisi Dia keliatan bagus Karena pake Snapdragon 439 Yang mirip-mirip Sama Snapdragon 450 RAM-nya 2GB Memory internalnya 16 Ya gitu sih Layarnya HD oke lah Cuma RAM 2GB Sama memory internal 16 itu Juga bisa kita temuin Di Realme sama Xiaomi Yang harganya mungkin Lebih murah 300-400 Cuma kalau level kayak gitu Wajar ya Xiaomi sama Realme Lebih murah sekitar itu Dan Vivo Ngasih barang yang mirip Di harga segini Dengan RAM 2GB sih Saya rasa Dia masuk ke kategori Basic phone banget Jadi buat orang yang Gak macem-macem Buat pake HP-nya Terus Ya Main game yang gak banyak Aplikasinya juga Gak macem-macem Mungkin RAM 2GB Lebih cocok Jadi kalau RAM 4GB Buat orang yang Gak banyak pake Juga sia-sia sih Jadi ya Mungkin Buat tipe orang Simple kali ya RAM 2GB Kamera belakangnya tadi 13MP Dan 2MP Kamera depannya 8MP Agak aneh Sebenarnya Buat Vivo yang Dari dulu Gede-gedein Resolusi kamera depannya Cuma sekali lagi Kalau patokannya Sama harga Semuanya jadi wajar Ini pake color OS Color OS itu Ini pake Fantas OS 4.5 Android Oreo Base-nya Dan baterainya 4030 mAh Sebenarnya hebat sih 4030 mAh Bisa masuk ke HP sekecil ini Jadi Ini Starry Black Ya jadi Bener-bener Baterai yang diandelin Dengan resolusi yang kecil Dan Chipset yang Bisa dibilang Standar-standar aja Saya ngarepnya sih Bisa 2 hari sih Sehari lebih lah Minum Tapi kalau bisa 2 hari Daya tahannya bagus banget Nanti bakal kita bahas Di video review Sekarang kita setting-setting aja Oke Jadi ini adalah penampilan paling awal Dari Vivo Bukan V Tapi Y91 Dari sini wallpapernya Keliatan agak beda sih Dari seri V Cuma ya Wallpapernya aja Kalau dari aplikasi bawaannya Ini entah perasaan saya aja Atau apa Tapi kayaknya banyak banget deh Ada WhatsApp Ya kepake Oke lah WPS Office Kepake Ya Ini bisa diuninstall gak? Gak bisa Yang bisa itu UC Browser Sama Lazada Sama Facebook Sama Anak-anak Sama kunci Ya jadi mirip Sama HP Vivo yang kemarin sih Jadi aplikasi baca Sama BAB ini Gak bisa diuninstall Cuma ya Mungkin itu syarat Salah satu syarat TKDN Kita matiin aja notifikasinya Kalau Misalnya gak seneng Jadi Kalau dari Kesan pertama sih HP ini memang lumayan bisa nipu sih Soalnya kalau kita bilang Ini V11 Ke orang yang Cuma ngeliat kayak gini doang Saya rasa bisa lumayan ketipu Kecuali kalau mereka udah perhatiin Bagian kamera ini Ini agak beda Ada silver-silvernya kayak gini Keliatan jadi Kurang bagus aja gitu Seharusnya ini Dikasih warna hitam aja Biar enggak Keliatan Beda sendiri Kalau disini Fingerprint sensornya lumayan kenceng Di V11 juga ada Di V11 Pro Dia malah Udah di dalam layar Dan ukurannya sedikit Lebih kecil Tapi ya Spesifikasinya juga tentu aja Lebih kecil Karena harganya juga Lebih kecil Sisanya sih Sama aja sih Karena Dia pake Sistem Phantos OS Dan sekarang kita langsung cobain Kameranya aja Buat harga 2 juta sih Enggak ngarep banyak Tapi minimal Orang Enggak bisa ngatain lah Semoga Bagus Oke Yang saya bener-bener penasaran sih Soal kameranya sih Eh Soal baterainya sih Soalnya Bener-bener diandalin Sampai jadi tagline Bigger battery Wow More fun Yang lebih gede Lebih asik Ya gitu lah Terus Kita coba Foto Kotaknya Oke Vivo Kamera and music Tapi sekarang Ngedelinnya Battery Ya oke lah Jadi kayaknya gitu aja dulu Unboxing buat Vivo Y91 Saya juga baru tau Kalau ada Vivo Y95 Yang RAM-nya lebih gede Dan memory internalnya Lebih gede Itu harganya 4 Eh 3 juta Kalau 4 juta Gila Ya harganya 3 juta Jadi saya agak bingung sih Namanya Bisa beda Tapi speknya mirip-mirip Cuma beda di RAM Sama memory internal aja Bedanya 1 juta Dapet RAM lebih Sama memory internal lebih Nanti mungkin Bakal saya bahas-bahas dikit Di video review HP ini Jadi gitu aja dulu Video unboxing Buat Vivo Y11 11 Wah V11 sama Y Kegawung ya Y91 Namanya Aneh banget Y91 Ya gitu lah Pokoknya Gitu unboxing buat Vivo Y91 Like kalau anda suka dengan video ini Disark aja kalau gak suka Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yuk Aneh-aneh ini namanya Y91